banyak orang-orang yang kerja di luar negeri dengan agen yang belum terjamin sampai sini telantar itu banyak sekali gitu loh sebenarnya kak ya kalau saya mau jujur sih segala pekerjaan di sini itu sebenarnya gampang yang bikin suka adalah Aufdeutsch-nya itu doang ya jadi awalnya ke Jerman pengen jadi perawat dimulai dari lulus SMA ada kenalan lah perawat di Jerman yaitu waktu itu pertukaran gak? pertukaran apa namanya pekerja awalnya saya mikir oh perawat di Jerman bahasanya bahasa Jerman gitu kan bukan bahasa ya sehari-hari kita dengar di televisi ataupun di TV-TV manapun gitu loh apalagi di bioskop paling kita cuma dengar-dengar cerita perang jaman perang dunia atau perang dunia 1-2 lah kita benar-benar gak tau bahasa seperti apa budaya seperti apa kita gak tau nah kebetulan waktu saya mau kuliah ada dua pilihan mau ngambil jalur di luar kesehatan apa jalur kesehatan itu mulai masuk ke perawatan kita pengen ke Jerman nah itu saya tuh mulai tuh mencari-cari informasi lagi akhirnya ngejar untuk bisa khusus bahasa Jerman dulu khusus bahasa Jerman itu bisa dibilang 1.000 jadi susah sekali gitu masalah visa masalah izin kerja masalah proses saat itu belum bisa ditemukan secara pasti seperti apa caranya tuh saya gak nemuin nah tahun 2020 muncullah wacana Indonesia masuk dalam Malaysia WHO yang ngasih kekurangan perawat gitu kan jadi dia gak boleh mengirim tenaga perawat dari Indonesia keluar Indonesia gak boleh mengirim perawatnya keluar karena mereka menganggap Indonesia masih kekurangan waktu itu nah saya tuh udah udah khusus bahasa Jerman tuh kak udah mulai khusus bahasa Jerman khusus hampir selama setahun tuh sampai B2 mulai ngejar bisa lulus ujian untuk bisa lulus B2 tuh luar biasa sekali akhirnya ujian pertama di GUTE cuma lulus dua lesson sama kreben huren sama spreyen spreyennya kurang nilainya Wisma Jerman Surabaya tuh ada pas lagi ada pembukaan karena di Jakarta Bandung udah full saya pergi ke Surabaya Alhamdulillah tuh lulus 2 bulan dulu lulus Alhamdulillah dapet surat sertifikat prosesnya saya masih nunggu kabar dari Abayat Geber Abayat Gebernya belum ngasih kabar karena saya belum ngasih surat sertifikat berarti sebelumnya maaf sebelumnya udah menghubungi Abayat Geber dulu kalau kita flashback lagi saya sempat masukin ke Bersagentur terus saya juga sempat wawancara juga di Bersagentur dia pasti nanya kamu mau di negara bagian mana karena Bersagentur itu kan sentral ya saya sih egal ya mau di mana karena waktu itu pikiran saya pokoknya kerja dulu deh waktu itu dapet pertama kali itu di apa namanya Ren Lanval Anel Kenung udah masuk waktu itu dia kasih dua pilihan bisa Kenis Furufung atau Anpasung Lergang kalau Kenis Furufung biasanya cuma kasih waktu beberapa bulan untuk persiapan habis itu langsung praktek menulis ke Furufung tapi kalau Anpasung Lergang dia lebih panjang waktunya saya dapet satu tahun untuk Anpasung Lergang setelah itu baru Purufung nah Purufungnya itu apa namanya Munliche waktu itu pas banget itu defisit besar keluar mulailah per-covidan kak akhirnya saya gak gak melanjutkan nah tapi bagusnya di Jerman itu adalah saat kita sudah masukin satu dokumen untuk proses Anerkendung atau penyantaraan dia gak hilang mana-mana tuh gak dia gak bakal hilang mana-mana tuh saat saya kemarin dapet abad geber di Bremen ini saya tinggal menghubungin orang yang ada di negara bagian sebelumnya untuk mengirimkan dokumen ini ke Bremen gitu dari Rylan Pals ke Bremen ya ke Bremen gitu nah itu prosesnya ya antara mereka gitu loh bagian kesehatan di sini nanya apakah udah nyampe atau belum ke ininya ke Bremen kalau udah nyampe nanti kita dikasih tahu tuh prosesnya seperti apa lagi gitu loh karena ujian tuh kan butuh dokumen-dokumennya dan saya gak bisa dua kali bikin penyantaraan karena udah ada sebelumnya gitu jadi itu yang kita majukan gitu loh sebelum berangkat ada interview lagi malabat geber interview interviewnya sama aja sebentar kak ya sama kayak di Indonesia cuman yang beda itu adalah kita itu kalau di Indonesia tuh perawat tuh like a doctor gitu loh with their arts jadi kita tuh kayak seolah-olah kalau di Indonesia perawat duh kalau kamu perawat udah dimana aja kerjanya oh ruang gawat darurat udah ngapain aja deh gawat darurat oh saya udah melakukan ini melakukan ini kalau disini enggak karena kita kerjanya perawat ditanyanya masalah perawatan gitu loh oke berarti lebih gampang dong sebenarnya kalau saya mau jujur sih segala pekerjaan disini itu sebenarnya gampang yang bikin suka adalah Aufdeutsnya itu doang banyak orang yang disini udah lulus B2 itu ngomong juga masih terbata-bata gitu loh karena kita kan gak tau dialeknya kita gak tau kebesaran mereka ngomong seperti apa gitu loh saya selalu menyarankan kalau yang temen-temen mau ke Jerman alangkah baiknya minimal B2 kalau untuk sehari-hari mungkin B1 A2 cuma timbang belanja apa lebas metal cover masih oke lah cuma kalau kayak saya di rumah sakit yang saya lainnya orang hidup gitu loh dan saya tuh nanggap detail gitu kan salah sedikit fatal gitu loh itu makanya saya bilang walaupun memang pada banyak yang berani kesini B1 is oke buat saya cuman kalau buat saya pribadi alangkah baiknya kita lebih persiapan saya berangkat setahun setelah saya lulus B2 jadi kebayang dong kak itu namanya bahasa udah gak tau kemana tuh bahasanya gitu loh udah lost banget gitu loh makanya pas ya apa interview yang terakhir sama Arbat Geber itu tuh saya persiapan seminggu gak bikin list apa yang mau saya jelasin apa yang mau saya bicarain apa yang mau tanyain itu saya list dan vocab yang saya pakai pun juga bukan vocab-vocab B2 pada saat itu yang penting Arbat Geber paham dan saya juga mengetahui yang apa yang disampaikan gitu loh gitu nah setelah setahun itu berangkat akhirnya diterima boleh lah itu proses ngalur ngidulnya masalah visa itu kan visa itu cuma ada visa kerja terus visa untuk yang tenaga ahli kalau gak salah tuh pembuatan visa pertama saya gagal raturan di Jerman yang belum pasti kita harus pakai visa yang seperti apa dan juga apa namanya Arbat Geber saya di Ralan Fas itu berharap saya cepat sampai ke Ralan Fas nah pada saat Arbat Geber yang kedua kebetulan secara apa namanya di Jerman lagi butuh banget perawat adalah satu namanya tuh apa namanya untuk tenaga ahli di bidang kesehatan itu oven saya lupa itu nomor berapa 83 atau berapa gitu nah itu dipermudah kirim email disertai nama lengkap dan data diri nomor paspor persyaratan saya ingin membuat visa berdasarkan aturan ini gitu loh kan ada tuh jenis visanya nah itu juga apa prosesnya gak mudah tuh ya saya tuh gak tau dokumen apa aja yang perlu dibuat dokumen apa aja yang perlu dibawa dokumen apa aja yang perlu ditranslate dan ternyata walaupun dokumen yang diminta oleh kedutaan itu bisa dibilang sedikit loh kak itu sedikit sebentar yang diminta itu cuman kita perlu persiapan beberapa dokumen contoh kayak saya udah berkeluarga saya nyiapin translate surat nikah karena walaupun gak diminta di kedutaan saat saya nyampe di Jerman dan kita unmelden itu kan ditanya kamu udah menikah atau belum kalau udah menikah kita kirim kasih surat nikahnya nama keluarga kita masuk di data mereka jadi pada saat nanti kita mengundang keluarga kita ke Jerman itu lebih mudah kita tinggal ngelengkapin data aja gitu loh dan itu kan mempengaruhi nomor pajak kamu juga kan kalau kamu menikah nah yang jadi masalah saya masuk pertama kali itu status lady kak single oke status nomor satu jadi pengaruh klase saya sekarang masih lumayan besar gitu kan oh sayang banget nah itu dia karena keluarga saya belum disini jadi entar satu keluarga saya kesini baru berubah dan itu ternyata apa namanya itu saya sempat menyayangkan karena saya waktu pertama kali ketemu sama apa namanya letter saya disini personal lapelung dia tanya kamu udah berkeluarga sudah kenapa gak dibawa keluarganya saya gak tau kalau keluarganya bisa langsung dibawa gitu itu pertanyaan saya gak mikir kayak situ gitu loh karena saya mikir bilang yang penting saya dulu kesini gitu kan sama keluarga nyusul ternyata enggak mereka welcome kok kalau memang kamu langsung bawa keluarga bisa bareng sebenarnya yang bisa ditanyakan saat interview juga ya sebenarnya betul kak jadi apa namanya selain kita bisa memudah prosesnya semua sekali jalan gitu loh pindah keluarga gitu kan cuman saya bilang udah gak apa-apa deh saya apa kerja dulu belajar dulu baru nanti bawa keluarga dari Albert Geber kontak sama Deutsche Botschaft karena waktu itu di Jerman ini lagi butuh banget segera kok kenapa di Deutsche Botschaft ini lamban jadi sebenarnya bukannya karena mereka lamban ya karena mereka juga berhubungan sama ABH disini kalau misalkan ABH setuju nah kasus saya saya udah dapet tuh kak izin masuk dari ABH udah dapet suratnya saya bisa masuk Jerman dengan apa namanya visa bekerja untuk Anarchenum waktu itu sebagai perawat Anarchenum masuk ke Jerman tuh udah dapet suratnya Mitfetra gue semua udah dapet terus kan diminta asuransi perjalanan Alhamdulillah kak saya gak pake asuransi perjalanan terus asuransi kesehatan aja disana gitu jadi asuransi kesehatan disini cuman kan asuransi apa kerakan fesikurung disini itu gak bisa aktif kalau kita belum disini kak kita menyerahkan surat dari kerakan fesikurung yang menyatakan asuransi langsung aktif saat saya nyampe di Bremen di tanggal saat saya nyampe di Bremen itu langsung aktif bener memang langsung aktif langsung dikirim ke Arbat Geber kartu dikirim dan saya udah dapet semuanya langsung tuh dari Arbat Geber gitu jadi apa namanya saya gak pake untuk saya ya saya gak pake asuransi perjalanan terus perjalanan kamu dari Indonesia ke Bremen berarti gak ada asuransinya gak apa-apa sama Boca enggak mereka udah cukup dengan itu di tiket itu kalau kita beli itu suka ada tambahan asuransi selang perjalanan oh iya oh iya bener nah itu udah cukup cuman saya kan ditambah dengan asuransi yang di Jerman jadi itu selama perjalanan nyampe kesininya itu itu memang masih tercover waktu itu yang jadi masalah itu adalah asuransi coveran yang diminta sama Bocaf itu semuanya besar loh kak hampir 30 ribu 30 ribu iya itu itu ternyata apa namanya seminggu itu minimal jangka waktu asuransi perjalanan itu pertama kali saya itu pernah bikin karena waktu itu mikir saya kan oh dosa-dosa minta berarti saya bikin dulu nyata enggak kita gak perlu bikin dulu sebelum bisa dicap jadi kita apa namanya cuman bilang ya ntar kita ada asuransi perjalanan nah saat kita datang yang kedua ngambil visa itu biasanya diminta gitu setelah visa selesai itu yang saya bilang tadi surat nikah belum dilegalisir belum diapostil dulu gak ada kak apostil kayak sekarang online gampang gitu tinggal ngisi menhukumnya saya jalan kak sama istri saya tuh ke KUA terus ke menhukum sampai hujan-hujanan terus nyari masuk ke docebotsaf balik lagi gitu kan itu udah saya lelatin semua itu sebenarnya dokumen standar standar untuk orang yang mau pindah ke Jerman dalam artian bekerja lama disini contohnya kayak surat keterangan kerja Lebenslaufnya Jerman itu beda banget sama aja Indonesia ya kan nah kayak di Indonesia kita gampang nulis dari bulan Juni 2020 sampai Juni 2022 kerja di ini mereka tuh lebih detail bulan Juni tanggal berapa tanggal berapa kerja di ini sebagai apa apa jadi kerjakan bersyukurnya saya itu selama kerja itu memang urutannya tuh selesai kerja di Papua dapat kerja langsung disini selesai disini dapat disini gitu jadi apa namanya lebih rapat lah gitu tapi itu ngaruh ya tadi kayak pengalaman kerja kamu sebanyak itu itu ngaruh diterimanya kamu di Jerman atau enggak kamu sendiri kalau buat saya sendiri sih kalau dari pengalaman yang interview itu dan setelah saya nyampe disini nanya teman-teman itu pengaruh karena gini pertama saya datang ke Jerman itu bisa dibilang bukan yang gak ngerti bahasa Jerman ya bahasa Jerman saya minim walaupun saya punya B2 karena walaupun sekarang udah setahun lebih di Jerman juga saya belum bisa bilang saya mahir bahasa Jerman gitu walaupun setiap harinya ngobrol sama orang-orang yang berbahasa Jerman dengan adanya pengalaman kita tuh bisa tahu kak contohnya oh pasien ini sebenarnya pengen buang air besar gitu kan cuman karena kita kadang suka ada unggang sepahe yang kita ngapain sebenarnya tuh ngaruh bawa air besar gitu loh tapi kita bisa apa namanya membawa menyebab gitu yang sesuai gitu kan kedua untuk transfer transfer pasien karena kan gak semua pasien itu bisa bergerak bebas ya jadi mereka tuh kadang ada keterbatasan untuk bermobilisasi bergerak itu dengan pengalaman kita tahu kak cara yang terbaik untuk membantu pasien itu seperti apa saat kita mulai kerja perlengkapan perlalatan yang dipakai disini saya yakin banget itu semua ada di Indonesia hampir semua daerah di Indonesia itu memakai gitu loh tapi semua perlalatan yang kita pakai disini itu hampir udah pernah saya pakai semua di Indonesia gitu loh nah pengalaman itu mengajarkan kita untuk bisa tahu walaupun kita gak tahu bahasa yang ada di mesin tapi kita pernah pakai mesin itu kita tahu cara makinnya gitu loh oh ini begini karena kadang kondisi notfall atau kondisi emergency kita bingung nih disuruh ngambil apa gitu loh tapi karena kondisi kita tahu oh teman saya ini lagi butuh ini gitu loh dia ngambil gitu gak jadi pengalaman itu bukan sekedar oh gue udah 10 tahun nih udah banyak pengalaman jadi gue lebih jago enggak gitu loh bahkan disini ada perawat dari luar Jerman dari Asia S2 gak S2 keperawatan tapi di Anerkenung setara sama yang disini Anerkenung berarti harus diudung oke ujiannya sama jadi bukan berarti kita bisa punya pengalaman tinggi apa namanya terus kita bisa berharap kita dapat lebih jangan terlalu berharap banyak gitu loh karena pengalaman itu membantu kita bekerja sehari-hari pertama kedua kalau nantinya selama kita bekerja disini kita kira meningkat sebenarnya kita bisa nego di perawatan disini tuh ada flagestufe tingkatan gaji lah disini kan kita kalau di lulus baru lulus di stufe berapa setelah ujian lulus di stufe berapa nah kalau kita punya pengalaman kita bisa minta ke Albert Geber saya udah punya pengalaman loh misalkan 5 tahun bisa gak Anda mempertimbangkan pengalaman saya sehingga saya naik stufe gitu ya berarti kan Mergeld ya naik stufe Mergeld gitu walaupun memang gak terlalu banyak sebenarnya gak signifikan banget gitu bicara masalah status kan cuman nanya ya alasan saya ke Jerman tuh selain pengennya saya mimpi saya tuh kenapa sih ini semua pasti yang udah di Jerman pasti tau lah kesimbangan balance antara kerja dan kehidupan pribadi itu tuh balance enak banget gitu loh dan saya rasa dengan gaji yang kita dapatkan disini rasanya kalau dibilang kurang tuh ya enggak dibilang lebih juga enggak gitu loh kenapa orang bisa bilang bisa ini udah lebih dari cukup ya karena mereka standar kehidupannya gak berubah selama kita gak meningkatkan taraf hidup atau gaya hidup kita ya itu cukup-cukup aja gitu loh terlebih kayak saya kan ngirim ke Indonesia juga gitu jadi gak serta-merta kurang gitu loh aku tuh penasaran ini Sati tadi kan kamu kursus sampe B2 terus karena kamu itu fokusnya mau jadi perawat di Jerman apakah kamu merasa perlu atau merasa butuh waktu itu misalnya kursus yang dipokuskan untuk keperawatan gitu soalnya kan kamu kursus di Goethe apakah dulu Goethe juga menyediakan kayak kursus B2 kursus perawat gitu atau enggak kamu B2 umum aja gitu waktu di Goethe saya ikut kuliah kursus itu kebetulan yang perawat cuma saya berdua sama teman saya jadi Goethe gak bisa menyediakan kelas khusus tapi kalau misalkan waktu itu banyak dia mungkin bisa membuat kelas khusus karena pernah ada katanya dokter yang ingin kuliah di Jerman itu Goethe membuka kelas tuh untuk kesehatan memang gak banyak karena kan guru-guru di Goethe juga kan gak ada yang backgroundnya full kesehatan gitu kan cuman pembendaran kata kesehatannya dikeluarkan gitu loh sempat waktu itu juga di Goethe ada materi-materi tentang kesehatan dikeluarkan di B2 nah itu juga menolong sekali cuman ya disini tuh saya tuh selama setahun ikut namanya Fasbrahe jadi semua pembendaran kata yang di bidang kesehatan baik keperawatan ataupun medis itu kita dikasih tau contohnya kayak semua orang tau lah jarum cuntik seperti apa bahasa Inggrisnya pun gampang needle ya kan cuman bahasa Jermannya apa gitu kan terus penyakit penyakit aja kita tau semua itu kalau sakit jantung serangan infak atau myokat infak bahasa latinnya disini ada bahasa latinnya gitu loh tapi gak semua tertulis bahasa latin dan disini tuh kita juga harus tau apkursung jadi banyak sekali apkursung disini tuh ya kita tuh kalau disini baca diagnosa kok ini pasien kok sakitnya kok apkursung semua ini apa gitu loh terus saya butuh waktu sekali tuh untuk memper apa mengetahui gitu kan nah itu sebenarnya ngebantu banget ya kalau misalnya kamu dulu B2 nya udah ada mungkin preintegrasi atau kayak semacam khusus yang khusus untuk medis kesehatan gitu ya iya dan dulu kan juga gak ada tuh orang yang ngebuka layak apa fasilitas ataupun kursus yang yaudah nih kamu bayar kursus disini nanti akan ada sesi dimana kamu udah kasih tau seperti apa sih perawat di Jerman itu gak ada kan gak ada yang kasih tau saya perawat di Jerman itu seperti apa apa yang kamu kerjakan disini terus nanti prosesnya kamu tuh harus bisa bolak-balik ke apa namanya burger arm untuk masalah cuman bergelobigung atau cuman untuk unmail dan untuk apa itu gak ada yang kasih tau semua saya pelajari disini melalui teman-teman saya yang sebenernya bukan dari Indonesia dan saya juga gak tau sebenernya aturan mereka itu berlaku gak buat saya gitu kan cuman saya ikutin gitu loh jadi kalaupun ada yang bisa apa namanya memberikan fasilitas kayak Kak Gin udah tau deh kita ada teman kita kan yang juga mau buka apa namanya kalau ada seperti itu itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu karena gak semua orang ataupun gak semua tempat kursus menyediakan hal-hal yang faks frahe gitu loh dan bahkan mungkin mereka gak paham juga faks frahe nya itu aranya seperti apa dan urutannya seperti apa gitu kan walaupun auf Deutsch ya pasti orang paham cuman secara pengertian gitu loh Kak makanya sangat disayangkan kalau misalkan banyak orang yang masih sorry Kak ya oh pasar-basar Jerman mahal apa namanya kita mau ke Jerman aja harus bayar harus bayar tapi kalau misalkan kamu tau apa yang kamu bayar why not gitu loh itu gimana ya maksudnya orang Indonesia tuh ngelihat apa berapa besarnya biaya gitu mereka gak lihat kualitasnya pengalamannya bento waktu yang diluangkan dia itu tuh tergolong murah loh sebenarnya kalau misalnya di diitung kalau misalnya kita kursus gitu aja tapi gak dapet fasilitas itu biasanya kan orang misalnya sekolah aja sekolah kayak oke aku sekolah disini bayar 2 juta tapi kualitasnya kayak 500 ribu itu mahal dibanding kita bayar 5 juta tapi kualitas sekolahnya kayak 10 juta nah itu murah gitu kan jadi orang Indonesia tuh rata-rata gak gak tau kualitas itu yang disediakan itu makanya makanya aku juga kayak menyarankan apalagi kayak waktunya pengalamannya itu bakal terlalu 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 kayak yang Sati bilang tadi gitu seandainya aja ada dulu yang mengarahkan seperti itu kan pasti lebih ada pasti saya ikut kak itu karena dulu juga saya tuh sampai pindah-pindah tempat khusus loh kak karena untuk apa untuk ngebuka apa namanya pengalaman berbahasa gitu loh itu baru untuk General Doids bukan untuk khusus di perawatan saya belajar untuk yang materi-materi keperawatan juga gak bisa karena terlalu banyak gitu kan selama disini baru akhirnya sambil berjalan sambil belajar khusus-khusus yang ada sekarang ini sebenarnya kalau misalkan kita baru-baru awal awal-awal kursus itu gak perlu kita tuh sampai aduh bahasa Jermannya ini apa ya penyakit ini apa ya belajar dulu dasarnya belajar dasarnya dulu terbanyak baca-baca buku yang bahasa Jerman denger-denger bahasa Jerman egal mau dari Youtube mau dari podcast mau dari mana kalau bisa dari semua negara bagian Jerman tuh dengerin tuh dialeknya tuh bener-bener luar biasa bedanya sampai orang Jerman sendiri aja tuh bisa tau gak ngerti ya bisa gak ngerti gak apalagi kita ya Auslander belajar dulu nyempelung dulu istilahnya tenggelam tenggelam bener deh kita kalau bisa bahasa-bahasa bener gitu loh jadi gak usah terlalu mikirin kita kerja disini gimana ini gimana itu belakangan karena bahasa butuh proses apalagi aku lihat kan tadi kayak perjuangannya kamu mulai dari 2007 gitu loh sampai bisa 2020 itu kayak belasan tahun maksudnya kamu udah bukan perjuangan sih kayak pemikirannya udah mulai rencananya udah kayak bertanggung-tanggung kamu tuh gak mikir kayak selama itu gitu kayak plan kamu itu kayak ya ampun gitu kalau sekarang kan semakin dipermudah ada jenis visa-nya kemudian ada kayak pembimbingnya ada perintegrasi kayak semuanya udah banyak lah tawaran gitu dan jalan ke sana juga ada Jituji ada Mandiri juga bisa kemudian Anerkenung juga bisa kemudian Ausbildung dulu juga bisa itu kan seharusnya kalau misalnya sekarang ya orang masih males baca atau males nyari tau itu kayak sayang banget ya kamu aja yang gak ada informasi seperti itu kamu sampai bisa tau loh bahwa ada jenis visa yang buat masuk ke Jerman untuk masuk ke ranah itu gitu dan aku gak kepikiran banget pasti kalau aku jadi kamu kayak yaudahlah nyerah aja karena udah gak ada disitu di kedubes itu tapi kamu bener-bener maksudnya aku jadi kalau aku lihat cerita kamu tuh kayak gambling banget kamu kursus bahasa Jerman padahal kamu juga belum tau bahwa ada gak sih kamu belum tau bener-bener ada kesempatan gak sih kesana misalnya ada memang butuh tapi visanya ada gak sih kayak gitu tapi kamu dengan ikhtikat bener-bener belajar dan bener-bener mau lulus gitu mau lulus dulu baru itu jangan worth it banget aduh makanya aku tuh sampai merinding tau kalau dengerin cerita itu soalnya udah lama banget panjang banget dan aku tuh pengen share cerita ini ke teman-teman supaya semangatnya juga ketularan gitu saya tuh sempet beberapa kali kan banyak yang DM saya tuh mas dulu belajar apa biayanya berapa untuk bisa kursus saya kasih list di GUTE itu kursus untuk B2 itu setahun 3 bulan 3 bulan 3 bulan sampai B2 2 itu hampir setahun hampir setahun kalau dibilang biaya saya gak ngebut terminal ya itu udah di angka 2 digit untuk kursus di GUTE 2 digit itu udah pasti tembus 2 digit itu belum untuk ujian belum remedial itu satu modul udah berapa gitu kan belum transportasi belum apa nah yang kedua yang saya mau sampaikan itu kalau hanya untuk belajar bahasa aja masih bisa apa masih membuat orang itu malas jadi gak heran bahasa Inggris yang udah puluhan tahun jadi bahasa internasional itu masih berat buat kita ya soalnya itu saya kaya di Jerman ini kita bisa hidup pake bahasa Inggris walaupun kita terbata-bata bahasa Jerman kita masih bisa pake bahasa Inggris cuman kalau misalkan di jaman saat ini nih di jaman di G2G udah berjalan kayaknya konyol kalau bilang bahasanya itu sulit gitu loh apa biayanya mahal biayanya mahal kalau mau gak ada biaya G2G kalau mau cepet ya cari jalannya yang lain seperti apa gak ada jalan mudah lah gitu loh gak ada jalan yang mudah kita tinggal pilih mungkin yang sekarang udah jadi perawat-perawat lama di Jerman dulu juga gak kepikiran jadi perawat kan pasti dia au pair dulu aus bildung dulu dan dunia aus bildung itu tuh gak seindah kata orang namanya kuliah sambil praktek belajar sambil praktek dan kita harus ketemu banyak orang itu gak seindah kayak orang oh aus bildung enak terus langsung kerja enak langsung kerja tapi proses 3 tahunnya itu itu bisa bikin gila kak jangan kan kita yang selalu minum orang yang di sini udah 5 tahun aja ikut aus bildung itu stress kak itu kan juga penelitian aku S2 aus bildung at subi Indonesia yang ada di Jerman jadi dari 52 at subi yang aku teliti 18 diantaranya itu gagal dan rata-rata memang mereka gagal karena stress terasa terisolasi terutama kalau misalnya aus bildung keperawatan soalnya rata-rata orang Jerman gak ada yang mau kelompok sama dia jadi kayak aku gak bisa bahasa Jerman aku beneran dia tuh ngomong sama guru di depan semua orang aku gak mau kelompok sama dia gimana orang gak merasa terisolasi ya kayak itu gak cuma satu orang aja yang bilang jadi ada yang 18 gagal itu pindah sekolah berusulenya pindah pindah berterip dan itu tuh bisa bener kata kamu dia sampai ikut psikiater kayak gitu juga soalnya bener-bener depresi kalau as bildung aku memang setuju banget itu drugnya tekanannya memang luar biasa gak dari segi bahasa aja tapi dari betrip dari sekolah itu tekanannya banyak kayak saya pribadi dia gak bisa bahasa jaman bagus nih dia gak bagus kerjanya saya lebihin kak di cara kerja saya kita bahasa kurang tapi kita bisa lebih di tempat lain cara bekerja kita cara komunikasi kita mungkin sama temen kurang bagus tapi sama pasien kita lebih baik gitu loh jadi jangan beranggapan disini orang akan menerima kita padanya kita slender nine gak ada jadi kita bener-bener pertama mental kalau alasan kita ke Jerman hanya untuk lari dari masalah kita di Indonesia jangan deh itu tuh terlalu lemah gitu loh kalau kita hanya untuk merubah hidup merubah hidup seperti apa kalau kita udah siap dengan tekanan yang ada di Indonesia boleh kesini tapi kalau segala keribetan yang ada kerumitan yang ada di Indonesia yang belum kita bisa tangani di sini tahu sendiri Kak semua serba termin no termin gak ada kita bisa datang dokter juga begitu rumah sakit kalau udah bilang kamu gak boleh datang gak bisa kita datang itu hal-hal kayak semua lapisan ya kayak di instansi aja kayak ketemu keluarga aja kalau misalnya ada tamu lain kita diusir padahal ke anaknya juga iya jadi kalau kita mau ke temen nih kalau di Indonesia kan datang gak ya ke rumahnya halo assalamualaikum main yuk ke sini kalau di sini kan beda Kak kamu ada waktu gak besok bisa gak kita keluar jam berapa jam ke dunia udah segitu kita datang gitu loh sama temen loh ya sama temen yang setelahnya di luar kerjaan gitu kultural kulturalnya bener-bener dan yang saya lihat di sini ya Alhamdulillah ya dari saya selama bekerja di sini saya udah apa namanya ngikutin segala aturan di sini ya walaupun banyak hal-hal yang di luar dugaan cuman saya bisa menciptakan apa namanya sama Albert Geber sama Kollegen gitu kan situasi kerja yang enak gitu loh jadi ya sama lah ya kita ke Jerman bukan membawa perawat doang nih kita membawa nama beneran-bener putih gitu loh orang Indonesia nih begini harus bener-bener jaga gitu dan juga itu yang sangat nolong kak waktu saya mau berangkat ke Jerman blog Kak Girin pertama kali saya nggak pernah nulis tentang perawat waktu itu belum saya waktu itu cuma nyari apa namanya hidup di Jerman bagaimana kehidupan di Jerman bagaimana Unmelden saya waktu itu baca tulisan Kak Girin ini Burger Amp yang mana ini Unmelden itu apa walaupun Unmelden secara bahasa gampang registrasi cuma apa yang dibawa bagaimana prosesnya itu manual atau online gitu kan terus kalau misalkan kita mau kemana-mana itu ya Kak Girin itu blognya membantulah mungkin apa namanya awal-awal saya apa namanya mau ke Jerman pas mau berangkat ke Jerman itu sebelumnya sebelum-sebelum ke Jerman saya baca buka blog Kak Girin cara bikin paspor visa jadi informasi yang ada di Kak Girin saya tambahkan dengan yang ada di Doce Botsaf sama dari informasi-informasi luar yang ada gitu loh banyak kan orang yang nanya ke Jerman itu ada agennya nggak sih di Jerman ada di Jerman itu ada dan itu bisa kita cari namanya di Bundes Agentur kan segala yang bentuknya GmbH itu pasti terdaftar gitu loh nah kalau misalkan itu ada namanya di situ itu oke lah masih bisa oke kalau misalkan nggak ada jangan coba-coba deh gitu loh karena jadi sama sharingnya kayaknya banyak orang-orang yang kerja di luar negeri dengan agen yang belum terjamin sampai sini terlantar itu banyak sekali gitu loh jadi jangan sampai lah teman-teman kita terlantar gitu loh berarti kalau misalkan agennya di Jerman agen Jerman yang bentuknya GmbH mereka pasti apa namanya bertanggung jawab lah ya kalau misalnya ini tapi kalau misalnya agen Indonesia gimana jadi saya pernah dulu bertanya sama beberapa agen yang katanya bisa memberangkatkan orang harus dulu sama apa namanya kerja waktu itu karena waktu itu saya mau cari tahu ini agen bener gak gitu loh nah saya waktu itu baru melalui WhatsApp saya nanya-nanya tuh gimana prosesnya dia nanya dokumen apanya saya punya dokumen apanya disiapkan saya kasih tau semuanya nah kalau kita udah dapat informasi dengan apa yang sesuai prosesnya seperti apa kita tau tuh saat itu ini agen belum pernah beraketin perawat itu pasti ketahuan gitu loh karena saya tanya visa apa yang dipakai untuk bisa bekerja di Jerman kalau dia bisa jawab dan dia tahu prosesnya itu dia pernah beraketkan tapi kalau gak pernah gak bakal bisa jawab bukan itu bahkan saya ingin tau ini bener gak itu loh karena informasi yang saya punya itu adalah base yang sudah pasti di internet gitu loh itu udah ada prosesnya di Buda Sagen Tur pun di website-nya itu jelas caranya itu seperti apa pertaman daftar dokumen anak kenung terus dicarikan tempatnya dimana bergebernya ntar kita interview kita kirim hasil anak kenung itu semua jelas tapi kalau misalkan itu agen yaudah nanti apa namanya kita terima dulu dokumennya kita kirim nih ke rekanan kita di Jerman nah rekanan itu yang ada di Jerman baiknya kita tanya siapa nama rekanannya baru kita searching di Google kalau dia gak terdaftar gak bakal keluar namanya gitu loh tapi kalau misalnya agen mau-mau dia ngasih info rekanannya siapa takutnya kan kamu langsung kontak rekanan dia karena nanti kita bertanya karena itu kita butuh kita butuh info itu buat tidak usah bosaf saat kita interview ngasih kita ditanya kamu ke Jerman dari mana oh saya dapet dari internet saya proses dengan agen yang di Jerman secara internet diminta kak suratnya dan namanya siapa emailnya apa itu pasti akan dihubungi pasti itu nah kalau misalnya dia gak mau ngasih berarti dia gak bisa bertanggung jawab kak nah kalau misalnya kamu mandiri kalau misalnya mandiri gimana kalau misalnya kamu gak tau apa-apa tuh aku dari bundes BA berarti dari bundes agen turist dari abad geber udah ada semua saya ditanya kamu nemu abad geber ini dari mana dari internet nah nanti abad geber akan email ke luci bosaf ini nama ini bekerja untuk saya ini apa kontraknya ini kontrak untuk apartemennya gitu dia kesini berosok pasung legang gitu udah ada semua udah detail dan kadang abad geber tuh dengan berani kok nelpon langsung ke dosa bosaf kenapa saya belum keluar gitu saya mau butuh ini tanggal segini gitu loh itu pasti memang banyak yang bilang kan anak enung atau proses penerimaan itu beda-beda kak ya karena emang negara bagian beda-beda gitu loh pasti ada aturan yang sedikit banyak kurang pas lah gitu loh sama negara bagian lain cuman secara umum itu pasti sama pakai agen ada baiknya karena agen tuh sebenarnya gak bayar karena kalau di Jerman kan agennya gak bayar kan gak boleh malah kan soalnya soalnya yang bayar itu arbeit geber pastinya setahu aku soalnya mereka untuk ngedapetin satu kepala itu biasanya kayak misalnya nih suami aku kerja di IT kalau misalnya ada agen yang masukin tenaga kerja di sana pasti dia dibayar 3.500 euro yang mana ada dia orang nyari kerja suruh bayar gitu kalau misalnya di Jerman itu kan gak ada biasanya gitu makanya di apa namanya di Jerman itu agen itu banyak dan mereka memang gak pernah minta bayaran makanya berarti kalau misalnya melalui agen melalui agen di Jerman aja bener kak cuman masalahnya kan banyak orang yang gak tau nih agen Jerman yang mana sih gitu loh nah itu makanya saya bilang kalau memang gak tau cari jalur yang memang kita udah tau nih memang panjang kak jalur yang kita udah ada beberapa orang kan yang perawat yang dateng mandiri juga yang baru-baru bulan lalu tahun lalu gitu dateng itu jalur mandiri lama saya bilang memang lama karena proses untuk anak kendungnya aja selesai itu butuh waktu beberapa bulan nah kalau misalkan belum dapat jawaban kita bisa nanya apa hasilnya gitu loh orang disini dateng kok kita nanya hasil anak kendung saya apa kok belum ada jawaban nanti misalkan besi bilang oh iya tunggu sampai tanggal segini nanti kita akan hubungi lagi pas setelah keluar ini hasilnya udah keluar kamu diminta untuk interview sama lades am itu yang bagian untuk anak kendung untuk bisa diperjelas apa sih pengalaman kita gitu loh biar nanti hasil anak kendung itu sesuai gitu loh nanti pas udah sesuai hasilnya keluar ada email balasan kamu maunya Katniss Proofung apa yang bergang gitu loh nah saya dulu gak tau tuh kalau ada yang sampai bisa follow anak kendung saya gak tau karena waktu itu masa kuliah kita D3 itu kurang jamnya dibandingkan dengan Ausbildung di Jerman gitu loh jadi saya masih kurang berapa ribu jam gitu untuk bisa disamakan dengan lulusan Jerman Ausbildung Jerman nah kalau yang udah nurse mungkin lebih bisa gitu loh justarakan dengan langsung bisa falsight cuman ya itu pede gak dengan apa namanya nantinya kalau misalkan diminta Katniss Proofung gitu loh kadang di Arbeitgeber ini ada beberapa progres yang proses kita kayak integrasi dikasih waktu sebulan dua bulan tiga bulan itu untuk bisa berinteraksi sama sesama teman kerja pindah-pindah stasiun misalkan kita ke bagian A dulu besok seminggu besok di bagian B nanti ada mentornya gitu kan cuman saya gak tau kalau di negara bagian lain itu ada gak mentoring-mentoring yang awal-awal gitu karena rata-rata mentor itu cuma beberapa bulan mantau oh kamu udah bisa nih dikasih tau lah daily-dailinya apa aja sih kita disini gitu loh itu sebenarnya kalau yang udah siap berani dan pede dengan spreken-nya silahkan gitu loh gak terlalu ribet kok sebenarnya kalau kita standarnya yang penting paham dulu deh gitu loh yang aku bingungnya itu cuma deficit persenigung itu apa sih sebenarnya deficit persenigung itu itu surat yang diterima ataupun itu hasil anak pasong apa oh hasil kenis provong hasil anak kenung oh hasil anak kenung oke tertulis nanti kita tile wise anak kenung dikasih pilihannya itu kita disini deficit oke oke oh iya surat keterangan kerja atau rekomendasi dari tempat kerja itu kamu dibutuhkan gak dari Indonesia itu itu pasti kak dibutuhkan isinya beda banget isinya beda banget apa namanya saya sebenarnya sih bisa aja ya nge-share cuman apa namanya saya belum berani masing-masing perusahaan masing-masing perusahaan beda gitu ya ininya referensinya jadi ada template atau standar yang diminta Jerman isinya apa aja gitu oh gitu jadi kita tuh kalau kerja di Indonesia ya kalau kita lulus apa selesai kerja kan cuman dapet keterangan bekerja di rumah sakit ini tanggal segini tanggal segini tahun segini di ruangan ini gitu nah di Jerman itu gak berlaku kak kalau kita kerja selama dua tahun itu memang di stasiun yang sama it's okay tapi kalau misalkan kita kayaknya gak mungkin ya banyak orang yang bertahun-tahun gak mungkin di satu tempat aja gitu pasti dia melakukan kerjaan backup di kerjaan lain gitu kan nah terus apa aja yang kita lakukan kak nah yang kesalahan terbesar orang-orang yang dari apa perawatan Indonesia adalah dia sering menulis tindakan yang sebenarnya bukan tindakan perawatan kalau dia kayak contohnya saya bisa pasang infus itu kelebihan kak nilai plus tapi bukan keharusan karena gak semua ruang rawat membutuhkan keahlian itu gitu loh ya kalau misalkan kita sama pasien tuh kayak memandikan perawatan higienic mulu ataupun kita menyuci rambut ataupun perawatan kulit kaki kulit badan gitu kan nah itu kalau misalkan kita di sana di Indonesia melakukan ditulis tuh kak membantu melakukan perawatan tubuh pada pasien membesikan apa menjaga kebersihan mulut seginis mulut seperti apa apa yang kita lakukan gitu kan atau kita membantu pasien untuk transfer dari kursi roda gitu kan caranya seperti apa ataupun mengajarkan cara memakai insulin gitu itu itu pekerjaan kita gitu loh kalau misalkan kita tulis kita biasa menyuntik oke itu itu kelebihan itu kelebihan kita harus bisa nyuntik juga cuman gak semua cara nyuntik yang kita pakai disini ada beberapa yang gak bisa dipakai karena saya melakukan hal yang sama saya nulis tuh semuanya tuh cuman saya berfokusnya adalah di teknis alat kak saya bisa menggunakan alat pemeriksaan gula darah saya bisa memakai monitor untuk tanda-tanda vital gitu kan yang penting itu juga kita gitu kita bisa vital mengukur tanda-tanda vital gitu kan itu keperawatan juga standar ataupun kita bisa mengobservasi apa namanya kesadaran pasien itu hal-hal sepele hal-hal sepele yang hampir kita semua lakukan di Indonesia tapi gak pernah tertuang di CV kita oh dan itu dibutuhkan kalau di apa sih di apa advice persen ini jadi nilai plus wow oke soalnya kayak mungkin sebagai perawatan Indonesia kayak apaan gitu mungkin soalnya hal sepele gitu gak yang wow banget gitu kayak kita kayak memasang selang-seluruhan kemi itu apa yang kita lakukan iya itu kita lakukan tapi penjabarannya itu itu kan yang terakhir ya kita yang lebih utama itu adalah perawatan apa namanya dasar kebutuhan manusia untuk perawatan tubuh untuk bisa lebih sehat lagi komunikasi gitu oh berarti itu yang bikin tempat kamu bekerja dulu atau kamu sendiri yang bikin apa namanya dia ngasih contoh kak oh ada template-nya gitu terus kamu tinggal ngisi gitu iya oh oke kita tinggal kita jabarin apa yang kita udah pernah lakukan gitu loh nah disitu nanti apa namanya kalau memang bisa itu ditangani oleh pemberi kerja apa tempat kerja kita yang lama gitu itu kita minta karena itu kan standarnya bukan di Indonesia ya itu standarnya di Jerman gitu loh sama halnya kayak ini kak kuliah itu IPK sama indeks komunatif itu itu kita cuman tertulis berapa SKS kan ya kalau di Indonesia itu kalau di Jerman gak bisa tuh terus jam oh gitu jadi misalkan biologi dua SKS itu gak boleh itu harus di convert dari SKS ke jam berarti harus dihitung dong kayak dulu apa berapa jam gitu kuliahnya itu harusnya setiap kampus udah punya kak udah punya oke nah alhamdulillahnya juga kampus saya welcome waktu itu jadi dia tahu dia bikinin jadi saya punya tuh dua yang bentuknya jam sama bentuknya SKS kalau gak ada itu Jerman gak bisa nge-nge-nge-nge-nge karena dia gak bisa nilai berapa jam yang udah kita punya jadi sebelum prosesan keno berarti harus convert itu dulu ya semua kak ijasa PK terus IPK terakhir sama IPK yang dari awal tahun sampai akhir tahun ini 3 tahun itu SKCK itu kita bikin di Polda dari Polda kita translate SKCK di Jerman kan kurung soeknis dari kepolisian kak di Latrasam aja bisa gitu kalau di Indonesia harus kepolisian ke Polda jadi kalau ada yang nanya dari mana dari Polda kak kalau ditanya buat apa saya mau mencoba melamar ke luar negeri itu aja saya kan kesini hitungannya kerja jadi saya itu gak ada bukan yang gak ada ya apa gak berproses ke BPN2TK itu makanya pas kemarin ada proses yang G2G ini seharusnya semua proses lebih gampang gitu loh teman-teman nih udah gak mikir macem-macem sebenarnya karena semua proses yang saya lewatin banyak hal itu dipersingkatkan dari pemerintah gitu loh cuman ya dari kita ya tinggal belajar bahasa aja sebenarnya tapi kalau misalnya untuk kesiapan proses kesiapan kamu pikir lebih siap yang mandiri atau dari agen atau G2G tergantung atau tergantung kitanya aja kesiapan itu dari kita masing-masing kayak mental kita makanya saya bilang tadi tujuannya kita kesini apa gitu loh kalau cuman sekedar ah saya mau coba-coba lu jangan deh mendingan mundur kita salah atur dikit aja urusannya polisi disini gak kayak ini saya masih bisa dibicarakan disini salah-salah denda-denda kita gak punya orang gak mana gak tau dia nanti denda gitu kan nanti dapat surat dipanggil gimana kita gak tau budaya males baca itu ya yang males baca informasi itu loh disini tuh kita gak tau kita nanya gak akan ada orang yang ngasih tau ke kita kalau kita gak nanya gak bakal ada tuh yang ada itu didiemin gak terserah lu mau berdiri-berdiri mau kerja-kerja enggak-enggak bener itu bener-bener seperti itu loh jadi jangan coba-coba kita tuh ah udahlah yang penting nyemplung aja bener saya bilang kalau soal bahasa nyemplung sekalian tapi kalau untuk sambil kita mau bekerja udah harus siap mental tapi budaya budaya kerja di Jerman enak kok maksudnya kita gak pasti kayak udah ada sistematisnya siapa bagiannya siapa gak campur aduk gak serabutan gitu enggak kok kita bisa kok udah nyaman lah maksudnya saya bilang balancenya tuh luar biasa gitu loh ya stress-stress masalah birokrasi ya wajar lah disini karena semua kayak temen-temen sekarang tuh informasi tuh udah nyebar lah kak dimana-mana gak perlu lagi ngutik-ngutik kata kunci di google buka sini buka sana itu semua udah di depan mata sebenarnya kayak kalau misalnya kita mau mandiri itu kayak pengorbanan di awal-awalnya besar banget gitu kalau misalnya G2G mungkin kita bisa oke nyemplung kemudian mungkin gak kuat belajar bahasanya bayar denda kan biasanya gak tau sih bayar denda kalau misalnya dia mundur gitu kalau G2G soalnya kan gratis kan belajar bahasanya mereka menghadap ke G2G kalau gak salah ya untuk belajar ke G2G kalau ustaznya sih namanya G2G pasti ada denda kalau misalnya dia mundur iya sebenarnya itu aja sih udah udah kamu jawab semuanya dan malah sharing banyak hal makasih banyak untuk hari ini sampai ketemu lagi ya kapan-kapan sampai ketemu lagi susah selalu kamu juga makasih tschüss